Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan yang sama-sama kita hormati Yaitu orang tua kita Yaitu Bapak Haji Abi Azim Dan yang sama-sama kita hormati Guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustaz Baterandes Haji Mataraji Kita doakan bila dalam keadaan sehat walafiat Bisa membimbing teman-teman Membimbing keluarga besar Membimbing saudara-saudara yang ada dikait tinggi Untuk cinta kepada Allah Cinta kepada ilmu Cinta kepada baginda Rasulullah SAW Dan juga kita doakan Yaitu Bapak RW kita Bapak Abdi Syakur Juga kita doakan Semoga bila dalam keadaan sehat walafiat Dan juga kita doakan kepada Yang membaca Ratibul Haddad Akhina Al-Mukarram Al-Ustaz Ramdhani Juga kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat Dan juga kami hormati pembawa acara Yaitu Tindak Nanang Kurnia Wahab Dan juga yang kami hormati Yaitu rombongan hadrah Dari kebun sayur Yang dipimpin oleh Al-Ustaz Iwan Kita doakan juga beliau dalam keadaan sehat walafiat Amin Dan juga yang kami hormati Para tetangga Handai Tolan Para kerabat Yang dekat maupun yang jauh Syukur Alhamdulillah Pada hari ini Kita dapat berkumpul Dalam rangka iringan doa Saya punya saudara Yang besok akan berangkat hari Rabu Berangkat ke Baitullah Kita doakan Semoga dalam keadaan sehat walafiat Mendapat umrah yang mafrut Dan juga sampai ke tanah suci Juga dalam keadaan sehat Dan juga ulangnya dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam Marilah kita limpahkan Kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Kita mendapat syafaatnya Baik di dunia Maupun di akhirat Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia Saya ngomong lama-lamain dikit Karena katanya Akhinal Karim Yaitu Akhina Saya punya saudara Punya Karim Yaitu Al-Ustadz Mulyajaya Akan hadir Jadi Katanya Sudah di jalan Jangan sampai ini kosong saja Mudah-mudahan Sambil nunggu Beliau hadir Begitu Kami atas nama keluarga Pertama-tama mengucapkan syukur Alhamdulillah Atas iringan doa kepada keluarga kami Mudah-mudahan keluarga kami Keluarga semuanya Keturunan-keturunannya Mendapat keluarga yang soleh dan soleha Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian Handai tolan Atas iringan doanya Kepergian Daripada saudara kami yang umroh Mudah-mudahan juga umrohnya Mendapat riba dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kami mohon maaf atas nama keluarga Apabila disana-sini banyak kekurangan Kehilapan baik tempat Ataupun jamuan lainnya Kami atas nama keluarga Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Karena inilah kemampuan keluarga kami Bisa mengundang Tapi tidak bisa memuaskan Tapi dengan sebet itu Kami atas nama keluarga Hanya bisa berdoa Semoga Para jamaah, para asati, para hujan Yang hadir di tempat mulia ini Mudah-mudahan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan balasan yang setimpal Amin Amin Ya Rabbal Alamin Abisin ini Suaranya Cobain Cobain tes Sudah datang ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Datang juga Jadi berbicara mengenai umrah Yang namanya umat islam Kita berpikir dalam berjuang dalam umat islam Seperti yang diperangkan ketika Rasulullah Ngajak perang uhud Selamat datang dan ucapkan kepada Ahlinal Mahbub Al-Mukarram Al-Ustadi Mulya Jaya Estai Kita doakan Al-Ustadi Mulya Jaya Estai Alhamdulillah Al-Ustadi Mulya Jaya Estai Ada pikiran-pikiran yang tinggi Ada pikiran-pikiran yang rendah Bahasa orang Orang kampung Ada orang bodoh Ada orang pintar Begitu Apa? Kata peginda Rasul Yuk perang Apa jawabannya? Baru aja perang Begitu Akhirnya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bahasanya begini Masa abad Yaudah Kalau Teman-teman Saudara-saudara Enggak mau perang Saya yang perang Karena ini perang Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya apa? Orang yang beriman kepada Allah Cinta kepada peginda Rasul Enggak banyak berpikir Karena katanya ini perintah Allah Perang Ayo ikut Enggak pakai dipikir-pikir Kepinterannya Jagohannya Hebatnya Biar rendah hati Kenapa? Ini perintah Allah Dan Rasul yang ngajak Tapi kalau orang Yang pakai pikirannya Merasa sombong Dirinya pinter Apa dia bilang? Woy Di antaranya Abdullah bin Uba itu Abdullah bin Uba Katanya Jangan mau Ntar lu Bini lu jadi janda Kenapa? Orang Islam banyak Orang Kita sedikit Tuh Mikir dia Makanya Makanya dalam Islam Ngapain sih? Salon dipindah-pindahin Berpikir Kalau salonnya Di bawah ada Rp100.000 Saya apain? Saya angkat Kalau orang yang Benar-benar taat Disuruh Orang tuanya Angkat salon Pindahin Kemana Pak? Kagak berpikir Dia pindahin aja Kenapa? Yang dia lihat Taatnya Kepada orang tua Ini kadang-kadang Juga sama Kalau kita berpikir akal Kita gak bisa pergi haji Kita gak pernah Umrah Seakan-akan Haji dan umrah Pikiran kita Ilmu kita Tapi Kalau kita Tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan hebat Sebab Allah memberikan Badan Akal Dan Kolbu Badan Jasad kita Disuruh Harakah Al-Harakah Barakah Nih Badan kita Enak Diundang Jalan aja Gak banyak berpikir Tuh Satu Setelah Dia punya Badan Dia punya Kolbu Hatinya Baik Setelah punya Kolbu Yaitu Punya Pikiran Pikirannya Enak Sama orang Pikirannya Gak gedeg Sama orang Insya Allah Apapun Yang Allah Berikan kepada kita Enak rasanya Nah inilah Tentang ilmu Pengetahuan Dari ilmu Pengetahuan Inilah Maka Orang-orang Yang Selalu Berpikir Berpikir Harta Berpikir Berpikir Maka Akan Tidak ada Derajatnya Maka bagaimana Tujuan kita Waktunya kerja Kerja Waktunya Kerja Kerja Waktunya Ingat Allah Ingat Allah Jangan Dicampur Campur Nah ini Sebab Ada Badan Ada Hati Ada Pikiran Inilah Diolah Menjadi Ilmu Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Inilah Yang Akhirnya Kita Hebat Bisa Kumpul Disini Dan Akhirnya Kita Berpikir Bisa Mendoakan Saudara Kita Untuk Pergi Umrah Dan Kemungkinan Kita Juga Bisa Tuh Begitu Jangan Ada Orang Pergi Umrah Ya Jangan Jangan Dia Boleh Nuyur Ada Orang Pergi Orang Punya Ini Ya Itu Hatinya Enggak Cakep Tolong Kalau Kita Pengen Hati Yang Cakep Hati Kolgun Salim Mari Kita Berpikir Hati Kita Pikiran Kita Kita Tenangkan Kita Lebar Lebar Jangan Tamu Yang Kita Pikirin Mana Tamu Yang Paling Besar Tamu Yang Dateng Kepikiran Kita Saudara Kita Umrah Kita Semaput Dia Kena Kepikiran Ya Dia Umrah Buat Agak Ya Jangan Begitu Hati Kita Pikiran Kita Banyak Pak Pikiran Tamu Tamu Kita Apain Hati Kita Kita Legain Kalau Tamu Begini Gampang Gampang Yang Berarti Kalau Tamu Yang Yang Dateng Pada Kita Saudara Punya Mobil Masuk Tamu Kepikiran Kita Hatinya Sempit Akhirnya Bunuh Diri Gara Gara Tetangganya Punya Mobil Kan Begitu Nah Ini Jangan Sampai Nah Kaitannya Dengan Ilmu Pengetahuan Mari Kita Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Urusan Umrah Urusan Haji Urusan Agama Kita Ikuti Pintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Ungkapan Kami Atas Nama Kasakur Atas Nama Keluarga Sekali lagi Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Besarnya Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh